Intro Halo apa kabar? Sahabat Dapur Nusantara Sampai jumpa anda Kembali di channel kesayangan kita Masak memasak Makanan seluruh Nusantara Yang selalu kami tampilkan Ke channel anda Sahabat Dapur Nusantara Jangan tinggalkan dan tonton terus Menu yang akan kita masak Dari awal sampai akhir Dan kemudian beri komen dan like Nah sahabat Dapur Nusantara Saya ingin masak satu menu hari ini Yaitu gulai ikan nanas Nah gulai ikan nanas ini Sungguh nikmat dan luar biasa Dari semenjak kecil Saya sering dimasakkan masakan ini Sudah tidak asing lagi Baik sahabat Dapur Nusantara Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan Untuk memasak Ikan gulai nanas ini Nah saya menggunakan Ikan tenggiri yang sudah saya potong Nah sebelum saya akan goreng Ini terlebih dahulu Gorengnya sekitar setengah mateng Nah kemudian sudah saya marinasi Dengan menggunakan jeruk Dan garam Sudah saya marinasi selama 15 menit Nah sahabat Dapur Nusantara Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat gulai Ikan nanas ini Saya menggunakan potong nanas Nanas sudah saya potong-potong Kemudian ini adalah Cabai merah besar Yang sudah saya iris Memanjat serong Kemudian saya buang bijinya Kemudian cabai merah Rawit putu Kemudian serai Yang sudah saya keprek Daun salam Nah yang ada di dalam ini Ya bumbu keringnya Sahabat Dapur Nusantara Terdiri dari Gula Garam Penyedap rasa Nah ini bumbu Untuk membuat gulai ini Bumbunya Di sini terdiri dari Sahabat Dapur Nusantara Ada 8 macam Yaitu bawang merah Bawang putih Serai Lengkuas Kemiri Cabai merah keriting Kunyit Dan terasi Nah kemudian kita menggunakan santan Yang sudah saya siapkan Santan kental Kemudian minyak Untuk menggoreng ikan ini Dan Menumis Nah sahabat Dapur Nusantara Langsung saya proses Saya tidak tunggu lagi ya Saya akan goreng ikan ini Sekarang juga Nah sahabat Kita goreng seperti ini Jangan terlalu Kering ya Agak masih putih-putih Tapi sudah matem Nah saya tiriskan Nah Setelah ini Selesai sahabat Langsung saya akan tumis ya Bumbu halusnya ya Untuk kita jadikan Ikan gulai Nanas ini ya Nah sahabat Setelah ikannya saya goreng Saya tiriskan Nah langsung saya beli Tiga senok minyak ya Untuk kita tumis Nah Bumbu halus saya masuk Sahabat Nah Saya akan tumis langsung ya Daun salemnya saya masuk Nah seperti ini Saya akan tumis sampai harum Nah Aduh wangi sekali Ya Ikan gulai nanas kita Kemudian Serai saya masuk juga Seperti ini sahabat Nah sahabat Bumbunya sudah harum ya Sudah berubah warna Saya masuk apa Cabai merah Besar Yang sudah saya potong-potong Sama cabai utuh Kemudian semua santan kita masuk Nah Seperti ini kita akan masak Kita beli air Biasa Kita kuras Nah Kita masak sedikit kering ya Kemudian bumbu kering Saya masuk semua Yes Gula, garam, penyedap Masuk Kemudian kita hadung Saya aduk sebentar Kita akan masak Dia sedikit kering Nah kita tes rasa ya Kita tes rasa Apakah cukup atau belum Baik saya tes Oke Pas Nah kita akan masak Sampai dia sedikit kering Dan mendidih Mantap sahabat Ya Sudah harum Sudah mulai kering Saya masuk nanas Nah Kita masak sebentar lagi Akan kita siap Hidangkan Nah sahabat Setelah nanasnya mulai Layu Kita masuk Ikannya Kita akan Masak sebentar aja ya Sampai dia betul-betul nyerap Kedalam dagingnya Kita akan angkat Masak sedikit kering Seperti ini Hati-hati ya Karena ikan itu Tidak terlalu kering Dia agak mudah hancur Oleh karena itu Waktu baliknya pelan-pelan Seperti ini sahabat Gulai ikannya Nanas sudah kering Nah saya angkat-angkat Kita matikan Ikannya sudah nyerap semua Wiss Mantap sekali Ya Saya akan angkat Ya saya akan tatah Di atas piring Wiss Mantap sekali Nah sahabat Ikan gulai Nanas kita sudah selesai Saya sudah tatah Di atas piring Nih Nah saya kasih sedikit Daun Agar kelihatan lebih segar Nah seperti ini ya Sahabat ya Oke Sekarang Sahabat Bagian akhir Daripada Rangkaian ini Yaitu uji coba Agar kualitas dan cita rasa Dapat kami bertanggung jawabkan Langsung saya coba ya Sahabat Nah saya ambil Potongan kecil Wiss Mantap Saya akan ambil Yes Saya beli kuah dan nanasnya Yes Ada cabenya ya Kalau tidak ada cabenya ya Kalau tidak ada cabenya bukan makanan Nusantara Kita coba Bagaimana Sahabat Ya Rasa gulai daripada ditibulkan oleh nanas Ada rasa asem dan manisnya Sehingga Ini mempunyai ciri khas khusus daripada masang gulai ini Terasa Ikannya hamisnya udah gak ada lagi ya Dagingnya terasa Masuk ke dalam ya Bumbu-bumbunya ya Nanasnya manis Top Dan ini terasa bumbunya Gulainya ini menimbulkan dengan bantu Santenya sehingga terasa gurih Ini nikmat sekali Luar biasa Nah sahabat Saya akan akhiri tayangan ini Karena waktulah yang mempersentuk kita Dan untuk khusus menu hari ini Masak ikan gulai nanas telah selesai Dan kita akan jumpa kembali Kepenganan dan masakan Yang akan kami kirimkan Setiap hari ke channel Anda Tonton terus Jangan tinggalkan Channel sahabat Dapur Nusantara Yang penuh inovasi Dan kreasi Kita tetap menjaga Indonesia tetap kuat Tetap jaya Dan hebat Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton